Tim Sambo Kalimantan Selatan sukses menyiapkan 4 emas, 1 perak, 3 perunggu di ajang kejuaraan nasional seri 2 di Bandung, Jawa Barat belum lemah tadi. Hasil ini didapat usai menurunkan 15 atletnya yang juga didukung oleh atlet asal Kabupaten Kota. Empat bedali emas diraih oleh Ridawah Dhaniati di nomor Sport Putri, minus 80 kg. Nur Lailisari di nomor Sport Putri, minus 72 kg. Rendi Adityasa Putra di nomor Sport, minus 88 kg. Dan Rizki Mulia Ananda di nomor Combat, minus 88 kg putra. Sedangkan medali perak didapat Adam Wibowo di nomor Sport Putra, minus 98 kg. Usai takluk dari atlet Sambo peraih medali emas Sea Games Filipina yang juga asal Filipina. Dari perunggu ditorehkan Muhammad Fuad di nomor Sport, minus 98 kg. Muhammad Rehan Hadi di nomor Sport, plus 98 kg putra. Serta Saukir Rahman di nomor Combat, minus 79 kg. Diakui jika hasil ini di luar target tim pelatih mengingat mereka tak pernah membebani atletnya untuk menorehkan prestasi. Dan Alhamdulillah kita memperoleh hasil 4 mundali emas, 1 perak, 3 perunggu. Dan hasil ini di luar perkiraan kita karena adik-adik kita yang berangkat, tidak ada kita kembali target. Dan Alhamdulillah adik kita bisa memberikan maksimal untuk prestasi untuk mundali emas yang dibawa ke Perimahan Selatan. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada pemerintah provinsi, khususnya dikasih kemudian orang-orang raga, juga Gubernur Kelimahan Selatan, Muhammad Wirin yang telah berhubung menjemput kami. Dan tidak lupa juga kepada kekuatan kami, Muhammad Niani, selatu kekuatan umum bersambi Kelimahan Selatan. Sementara itu, untuk sampai ke jenjang babak kualifikasi PON Aceh Sumut nanti, masih ada 3 seris kejuaraan nasional lagi hingga 2024 mendatang. Nina Megasari, Duta TV, Banjarmasin.